Cangkang telur menjadi kalsium nitrat versi organik sahabat ya, itu yang paling penting Dan harganya pun relatif lebih murah sahabat ya, kayaknya 1000 rupiah juga gak habis ini sahabat ya Membuat pupuk kalsium seperti ini sahabat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita akan membuat pupuk kalsium sahabat ya Nah sahabat tani sebelum ke pembuatan pupuk kalsium Kita akan bahas dulu kalsium sahabat ya Nah sahabat tani, pupuk kalsium Ini banyak macamnya sahabat ya Kalsium karbonat, kalsium hidroksid, ada juga kalsium laktat yang paling tinggi sahabat ya Nah sahabat tani, kita akan bantu teman-teman, terutama pemula ya Kalau teman-teman pengen mencari kalsium, salah satunya ada pada video ini sahabat ya Nah untuk yang pertama, misalkan teman-teman menemukan kulit telur ya Nah kulit telur ini juga bisa dijadikan sebagai pupuk kalsium Yang mana kalsiumnya admin? Ini yang seperti kain ini, yang di tengahnya Inilah kalsiumnya sahabat ya Nah ada selaput-selaputnya ini, inilah kalsiumnya ya pada kulit telur Nah bisa juga teman-teman menggunakan cangkang kerang seperti ini Ini juga kalsium sahabat ya Nah atau juga mungkin di kebutnya banyak bekicot Nah ini juga kalsium sahabat ya Cangkang dari bekicot sahabat ya Nah selain itu ada nih naik level lagi kalsiumnya selain ini di susu sahabat ya Susu juga mengandung kalsium sahabat ya Nah ada juga nih yang agak rendahan kalsiumnya yaitu semen sahabat ya Ini juga kalsium, tapi kalsiumnya kalsium anorganik ya Terus ada juga nih kalsium, bisa juga dari kapur ataupun bahkan ampas karbit seperti ini ya Ini juga mengandung kalsium sahabat ya Nah ada juga yang paling mudah dan paling murah yaitu dari abu, baik abu rokok, abu sabut kelapa ataupun abu kayu Ini juga mengandung kalsium Nah ada nih yang paling tinggi sahabat yaitu kalsium laktat Nah kalsium laktat ini juga bisa dijadikan sebagai pupuk juga Ini kalsium paling tinggi sahabat ya Kalsium laktat, susu itu yang paling bagus ya Tapi ini harganya mahal sahabat ya Oke sahabat tani, di produk-produk pertanian ada juga kalsium sahabat ya Contohnya ini, ini kalsium plus boron sahabat ya Nah untuk kalsium boron ini sendiri, fungsinya bisa kita lihat ya Anti jamur, anti virus bakteri, anti layu juga ya, anti rontok ya Ini fungsi kalsium plus boron sahabat ya Nah disini sudah dijelaskan sahabat ya, kalau untuk kalsium plus boron Nah ada juga kalsium plus trichoderma sahabat ya Kalsium plus trichoderma juga bagus digunakan sahabat ya Yaitu selain kalsium juga sebagai biopungisida yaitu ada trichodermanya sahabat ya Nah ada juga produk yang seperti ini, ini adalah kalsium nitrat sahabat ya Bukan berarti harus ini, tapi kita pahami ininya Disini ada kalsium 26% dan nitrogen 15,5% Nah sahabat tani, pada video kali ini admin akan membuat pupuk kalsium nitrat sahabat ya Tapi bukan berarti membuat pupuk ini sahabat ya Tapi kita akan membuat pupuk kalsium plus nitrat sahabat ya Dengan apa min membuatnya? Kita akan buat dengan ini Kalsium dari cangkang kerang, kulit telur, dan cangkang bekicot ini Kita akan ekstrak menggunakan ini sahabat ya Bakteri nitrifikasi yaitu nitrobakter sahabat ya Nah bagi teman-teman, kalau ingin tahu cara membuat nitrobakter ini Silahkan cek pada video ini sahabat ya Disini admin jelaskan lengkap secara rinci Cara pembuatan atau isolasi dari nitrobakter ini sahabat ya Setelah punya ini, ini jadi solusi ya Ini bakteri nitrifikasi, ini bisa menitratkan pospat, kalsium, dan juga kalium Dan pada video kali ini, ini video yang selanjutnya Setelah beberapa hari lalu kita menitratkan pospat dan juga kalium Sekarang kita akan menitratkan kalsium sahabat ya Dengan bakteri nitro ya, dengan nitrobakter Nah sahabat tani, untuk pengolahan ini, ini tidak harus dengan nitrobakter Ini bisa juga direndam menggunakan cuka, itu juga bisa menjadi kalsium nitrat sahabat ya Dan kita akan membuat kalsium nitratnya di toples ini sahabat ya Oke sahabat tani, admin akan hancurkan dulu ini Cangkang kerang dan juga beberapa kulit telur sahabat ya Oke sahabat tani, setelah seperti ini Kita sangrai sahabat ya, supaya prosesnya lebih cepat sahabat ya Ya sahabat tani, supaya lebih cepat kita sangrai dulu sahabat ya Nah sahabat tani, selanjutnya kita siapkan ember seperti ini Kemudian kita masukkan cuka sahabat ya Cuka ini bisa diganti dengan POC buah atau POC mangkudu sahabat ya Atau bisa juga pakai cuka makan sahabat ya Untuk cukanya Bebas kalau cuka mas sahabat ya Kita taruh cairan cuka pada ember sahabat ya Seperti ini Kemudian yang tadi kita sangrai ini Kita masukkan ke sini sahabat ya Nah sahabat tani, kita Masukkan dulu ke cairan cuka Reaksinya seperti ini sahabat ya Ketika kalsium dicampur dengan cuka ya Ketika basah ketemu asam Seperti ini sahabat ya Terima kasih Oke sahabat tani, selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam toples ini sahabat ya Yang sudah kita haduskan ini Dari cangkang kerang Kulit telur Dan juga cangkang bekicot sahabat ya Dari cangkang-cangkangan pokoknya ini Nah sahabat tani Cairannya ini Ini juga bisa kita Masukkan ke dalam Barutan kukuk kalsium Dari cangkang telur sahabat ya Kita masukkan ke sini sahabat Nah sahabat tani Api diingatkan lagi Kalau pengen yang simple Bisa pakai semen sahabat ya Atau pakai dolomit Kita kasih edivasi ke teman-teman Ini semen kita akan masukkan juga ke sini sahabat ya Sebagai bukti juga Kalsium ini Tidak harus kulit telur sahabat ya Dari semen dan ampas karbit juga bisa Nah sahabat tani Apakah abu juga bisa dijadikan pupuk kalsium Armin juga akan masukkan ke sini sahabat Pupuk kalsium dari abu rokok sahabat ya Nah kita masukkan ke sini Nah sahabat tani Sekarang Ini kita tinggal Tambah Dengan nitrobakter ya Bakteri nitrifikasinya Kita kocok dulu sahabat Bisa juga teman-teman tambahkan dengan susu sahabat ya Supaya kalsiumnya mantap Kita masukkan nitrobakter sahabat Bisa teman-teman saksikan Banyak gelombung-gelombung Reaksi dari nitrobakter dicampur dengan Kalsium sahabat ya Oke sahabat tani Mungkin teman-teman disini Pengen ikut membuat juga Hitungannya gimana min Itu bandingannya dari kulit telur Dengan nitrobakter Nah teman-teman Untuk melarutkan kalsium ini Sebetulnya tidak harus dengan nitrobakter sahabat ya Bisa juga menggunakan cuka Seperti tadi itu ya POC menggudu misalnya Teman-teman fermentasi selama 7 hari Dan ini juga Walaupun kita menggunakan nitrobakter Kita juga sama Fermentasi selama 7 hari minimal sahabat ya Nah Yang penting Apikannya begitu ya 1 kilo bahan organik 5 liter cairan ini ya Cairan nitrobakter ini Supaya lebih cepat larut ya Nah ini sekarang Sudah menjadi kalsium nitrat sahabat ya Walaupun tidak sama dengan ini ya Nitrogennya 15% CAO nya 26% Karena kita Tidak bisa uji lab ya Kita belum uji lab juga Ketika kulit telur 1 kilo Dan air nitrobakter 5 liter itu Berapa N nya Berapa CAO nya Kita tidak tahu sahabat ya Yang penting Kita sudah melarutkan Cangkang telur menjadi kalsium nitrat Versi organik sahabat ya Itu yang paling penting Dan harganya pun Relatif lebih murah sahabat ya Kayaknya 1000 rupiah juga Tidak habis ini sahabat ya Membuat pupuk kalsium seperti ini Sahabat ya Sahabat ini sekarang untuk losisnya Ini gunakan 100 ml aja Per tanki ya Kalau mau dispray Nah kalau misalkan mau dikocor Gunakan 200 ml Per 10 liter air ya Sebetulnya Ini tidak harus 7 hari Kalau teman-teman mau buru-buru Bisa juga langsung aplikasi sahabat ya Karena ini Kalsiumnya sudah Bebas dari bakteri Karena kita sudah Sangrai tadi Dan juga sebetulnya Sudah ada beberapa bagian Kulit telur yang sudah Larut sahabat ya Nah ini sudah ada Pergolakan seperti ini Ini artinya Kalsium sudah ada yang larut Dilarutkan oleh Nitrobacter Sahabat ya Oke sahabat ini Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Selamat menikmati